Serangan Angkatan Laut dan Udara Yaman mengakibatkan keruntuhan kota Eilat, Israel. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Tel Aviv dinilai meninggalkan warga di kota itu. Keruntuhan kota Eilat ini disampaikan oleh Kepala Otoritas Lokal Eilat, Eli Lanchri, Kamis, 28 Desember 2023. Dikutip dari Pars Todai, ia menuturkan bahwa kota Eilat tidak bisa diharapkan akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah Tel Aviv. Bahkan, warganya merasa ditinggalkan sendiri. Eli Lanchri menyebut, saat ini tak ada pariwisata di kota itu. Tak ada seorangpun yang datang, sehingga menjadikan kota ini menjadi pemukiman yang hampir mati. Serangan-serangan Angkatan Bersenjata Yaman yang dilakukan hampir setiap hari tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga perekonomian kota Eilat. Krisis parah pun melanda Eilat karena ratusan bisnis tutup. Tingkat pengangguran naik secara signifikan hingga 80 persen. Di sisi lain, operasi perlawanan Badai Al-Aqsa telah membuat para investor di Israel merasa terancam. Mata uang rezim Zionis, Shekel terjun bebas. CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Golber mengatakan, Sejak Ansarullah Yaman memblokade Selat Bab El-Mandeb, aktivitas pelabuhan Eilat menurun 95 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.